Tips Merawat Anjing Cantik Pembroke Wells Corgi Halo, jumpa lagi dengan Ekor 7 Pembroke Wells Corgi adalah anjing yang populer Awalnya dibiarkan untuk menggembalakan mereka sekarang menjadi ras anjing pendamping Berdiri dengan tinggi hanya sekitar 25 cm Tetapi beratnya mencapai 13 kg Anjing kecil berkaki pendek ini terkenal dengan kecerdasannya serta penampilannya yang lucu Pembroke Corgi adalah anjing yang ramah dan setia Tetapi menderita beberapa masalah kesehatan Tonton terus video ini untuk mengetahui apakah Pembroke Wells Corgi tepat untuk Anda dan keluarga Anda Sejarah dan tujuan asli Pembroke Wells Corgi Seperti namanya Pembroke Wells Corgi berasal dari Wells Anjing-anjing kecil ini telah digunakan sebagai penggembala, penjaga pertanian dan sebagai sahabat keluarga di Wells sejak abad ke-10 Mereka mungkin diturunkan dari Valhunt yang merupakan anjing ternak swedia Atau leluhur mereka mungkin Valmis Creeper dan Pomeranian yang dibawa ke Wells oleh penenun Valmis Diundang ke Inggris oleh Raja Henry I pada tahun 1107 Pada 1920-an, Corgi diakui sebagai terak oleh klub kernel Inggris Dan pada tahun 1934, Pembroke dan kardigan Corgi diakui sebagai ras yang terpisah Pada tahun 1934, American Kennel Club juga mengakui kedua ras Corgi dari kardigan sire adalah ras yang lebih tua Dibedakan dari ras Pembroke sire melalui telinga yang lebih besar dan bundar Mata yang lebih kecil dan ekor non-dark Anjing-anjing ini juga sedikit bertulak lebih berat Pembroke saat ini Dengan sejarah panjang dan terhormat sebagai ras anjing pengembala dan pendamping Pembroke Corgi sekarang adalah anjing pendamping paling populer di dunia Saat ini Pembroke Wells Corgi adalah jenis anjing ke-13 paling populer di Amerika Serikat Fakta menarik tentang Pembroke Wells Corgi Corgi memiliki latar belakang magis Legenda mengatakan bahwa anjing-anjing ini digunakan oleh peri dan elf untuk menarik kereta Mengolah ternak mereka dan sebagai kuda tunggangan Kata Corgi seharusnya berarti anjing kerdil dalam bahasa Wells Anjing-anjing ini mendapat banyak serotan publik Itu bukan hanya karena mereka periang dan penyayang Tetapi juga karena Ratu Inggris Elizabeth II mencintai mereka Sebuah artikel baru-baru ini di tabloid Inggris The Sun Bahkan menyebut Corgi peliharaannya sebagai kekuatan yang dibalik tahta Pembroke Wells Corgi adalah anjing yang rendah, kuat, dan kokoh Mereka memiliki tampilan yang sangat khas karena tubuh panjang dan pendek mereka Kepala seekor anjing Wells Corgi memiliki bentuk dan penampilan seperti rubah Mereka memiliki tengkorak yang lebar dan rata Serta telinga yang seperti kelelawar yang dapat terlihat besar Terutama pada anak-anak anjing Wells Corgi Tubuh panjang memberikan keseimbangan keseluruhan dan mereka memiliki dada yang dalam Ekor pembroke Wells Corgi didocking Penampilan mereka membuatnya menjadi jenis anjing yang populer Bobot Corgi dewasa memiliki berat badan sekitar 12 hingga 13 kilogram Mereka seperti anjing besar dalam kawanan kecil yang sangat kompak dan berotot Tapi mereka juga seimbang Corgi tidak kasar atau bertulang berat Untuk Corgi pertunjukan berat yang disukai adalah sekitar 12 kilogram untuk pejantan Dan 11 kilogram untuk betina Anjing yang dalam kondisi pameran harus memiliki struktur tulang sedang yang bagus Ukuran Tinggi untuk anjing biasanya dihitung dari tanah ke bahu Pada Corgi tinggi untuk anjing dewasa biasanya sekitar 25 hingga 30 cm Tentu saja, cara terbaik untuk mengetahui potensi tinggi pembroke Wells Corgi Anda adalah dengan melihat orang tua dan kakek neneknya Melihat garis genetik dapat memberi Anda kisaran kemungkinan tinggi yang lebih cepat Beberapa orang mencoba membiakkan miniatur Corgi Tetapi kesehatan mereka saat ini menjadi topik yang banyak diperdebatkan Bulu Bulu Corgi memiliki panjang sedang dengan lapisan bawah tahan air yang pendek namun tebal Dan lapisan luar yang lebih panjang dan kasar yang rebah Rambut mereka biasanya lurus atau bergelombang Warna Secara umum, warna pembroke Wells Corgi meliputi merah, hitam, coklat kekuningan, hitam Tan, warna-warna ini dapat hadir dengan atau tanpa tanda putih Karakteristik Anjing Show Jika Anda berencana untuk memamerkan Corgi Bulu halus, mantel panjang dengan bulu telinga dianggap sebagai kesalahan Begitu juga, white lights, anjing putih dengan marking gelap atau merah Dan blues, di mana bagian berwarna dari mantel memiliki gips kebiruan Sering dipasangkan dengan mata terang Mishmark termasuk warna diri dengan warna putih di bagian belakang antara bahu dan ekor Di sisi antara sikut dan bagian belakang atau di telinga Hitam dengan tanda putih dan tanpa tan juga merupakan mismark Temperamen Pembroke Wells Corgi Banyak yang menganggap Wells Corgi salah satu ras anjing rumahan kecil yang paling disukai Karena mereka manis dan penuh kesisa yang tanpa menuntut Anjing-anjing ini adalah hewan yang cerdas, penuh rasa penasaran dan sensitif Karena mereka terbiasa mengembalakan ternak atau dengan menggigit kaki mereka Mereka juga relatif tidak takut dan pemberani Mereka mungkin menampilkan beberapa kecenderungan menggembala pada anak kecil atau hewan lain Pembroke Corgi adalah anjing-anjing kecil yang aktif dan bersemangat dengan banyak stamina Mereka memiliki indera yang tajam dan bisa menjadi anjing penjaga yang baik Corgi tidak agresif, mereka ceria dan setia Namun sebagai anjing penjaga yang baik, anjing Corgi akan menggonggong untuk memperingatkan manusia Mereka memiliki gonggongan yang cukup keras dan kuat untuk ukuran mereka Karena kedalaman dada mereka Mereka juga dapat menggonggong jika mereka sendirian di rumah atau bosan Jika mereka tidak mendapatkan cukup olahraga, Anda akan mendengarnya dengan keras dan jelas Kabar baiknya adalah mereka juga sangat terlatih Jadi ini adalah sesuatu yang dapat Anda kerjakan Latihan dan olahraga Pembroke Wells Corgi Pelatihan bermanfaat untuk semua anjing dan Corgi sangat responsif terhadap pelatihan Karena energi dan kemauan mereka untuk menyenangkan Karena mereka juga cukup mandiri, pelatihan dapat membantu mengekang kecenderungan ini Dan menjauhkan Corgi dari masalah Ingatlah bahwa mereka adalah ras yang sensitif Sehingga pelatihan berbasiskan imbalan bekerja dengan baik Pelatihan juga dapat membantu memperdalam ikatan pemilik anjing Corgi bertubuh kecil, tetapi mereka punya kualitas anjing besar Jadi bersosialisasi dengan orang-orang dan anjing lain itu bagus Anda mungkin juga harus mengajar mereka Naik dan turun tangga karena tubuh mereka yang panjang Mereka mungkin menderita masalah punggung seiring bertambahnya usia Sehingga jumlah dan jenis kegiatan harus dipantau Olahraga Sebagai anak anjing yang aktif dan energi, Corgi perlu berolahraga Mereka suka jalan-jalan panjang dan pendek Jogging dan kegiatan lainnya Mereka juga dapat mengambil manfaat dari beberapa pelatihan kelincahan Berkat sifat pengembalaan mereka Namun sebagai ras berkaki pendek Kebutuhan olahraga Corgi cukup Pastikan untuk menyediakan banyak mainan Untuk latihan mental dan fisik Seperti bola dan cincin karet Hindari barang-barang yang bisa dikunyah Kesehatan dan perawatan Walaupun Corgi seringkali beruntung secara kesehatan Ada beberapa kondisi medis yang mengkhawatirkan pada jenis ini Satu hal yang harus Anda ketahui adalah bahwa Pembrok whilst Corgi dianggap sebagai jenis draft sejati Ini berarti mereka proporsional perawakannya Seperti anjing yang besar, meskipun ukurannya kecil Kaki pendek Corgi yang terkenal adalah dari fenotip yang disebut Chondrodisplasia Yang juga dapat dilihat pada anjing best hound Beberapa kondisi yang mungkin dihadapi Corgi tercantum di bawah ini Displasia pinggul Displasia pinggul adalah istilah umum untuk kondisi yang mempengaruhi persendian anjing Kondisi ini menyebabkan osteorotritis pada sendi yang terkena Dan akhirnya kehilangan fungsinya Kondisi ini kadang-kadang dapat dikelola untuk sementara waktu Dengan makanan dan olahraga yang terkontrol Serta terapi obat Tetapi bersifat progresif dan tidak dapat dibalikkan Anda mungkin tahu itu dari anjing yang lebih besar Tetapi chondrodisplasia yang dibiarkan ke dalam Corgi Menyebabkan kelemahan pinggul Dan masalah yang menyebabkan displasia Gangguan mata Corgi dapat mewarisi masalah di mata seperti atrofi retina progresif Katarak, borocornea, saluran air mata yang tersumbat Konjunktivitis, epifora, dan trisiasis Ini akhirnya dapat menyebabkan kebutaan Penyakit-penyakit semacam itu Dan kebutaan yang diakibatkannya dapat ditangani dengan hati-hati Penyakit Von Wild Brain Ini adalah bentuk trombositopatia yang diturunkan atau cacat trombosit kualitatif Cacat ini menyebabkan masalah pada fungsi trombosit Termasuk adesi, agregasi, dan rilis Ini pada dasarnya adalah kelainan pendarahan yang umumnya didiagnosis pada Corgi Jika anjing Anda mengalami pendarahan yang berkepanjangan Meskipun jumlah trombosit dan fungsi pembekuannya normal Ini mungkin penyebabnya Anjing dengan penyakit ini tidak boleh bermain kasar dengan anjing lain Karena pendarahan yang berlebihan Tetapi kondisinya dapat dikelola kadang-kadang dengan terapi transfusi Kesehatan Jantung Tergantung pada studi yang Anda baca Salah satu penyebab terbesar kematian Corgi adalah dari kondisi jantung Corgi dapat mengalami murmur jantung Kardiomiopati Hipertrophic Primer Pirau Jantung Kognigental Kanan ke kiri Dan Ductus Arteriosus Persistent Atau pembukaan dua pembuluh darah yang mengarah dari jantung Di antara kondisi lainnya Masing-masing kondisi ini akan memiliki regimen manajemen dan prognosis Yang berbeda yang dapat diawasi oleh dokter hewan Anda Kanker Meski banyak penelitian tidak merinci jenis kanker Studi Corgi dari kematian Purebred menunjukkan bahwa kanker Biasanya merupakan salah satu dari tiga penyebab utama kematian untuk jenis ini Masalah jantung dan usia tua juga merupakan alasan utama kematian Mielopati Degeneratif Anjing yang menderita mielopati degeneratif atau DM pada tulang belakangnya Mengalami masalah progresif dan kronis pada anggota gerak panggulnya Yang dapat menyebabkan paraplegia dan inkotinensia Dokter hewan mungkin meresepkan regimen pengobatan Tetapi prognosis jangka panjang dari DM buruk Banyak anjing yang didiagnosis dengan DM Akhirnya diustanasia dalam waktu 6 bulan dari waktu diagnosis Rentang hidup, perawatan, grooming Perternak memperkirakan umur rata-rata Pembroke Wells Corgi sekitar 12 hingga 13 tahun Corgi memang merontokkan bulu setiap hari dan lebih musiman sehingga mereka membutuhkan perawatan yang konsisten Pembroke Wells Corgi harus dirawat setiap hari Menggunakan sisir dan sikat slaker dapat membantu mengontrol lambut rontok Gunakan kedua alat ini setiap hari Ini seharusnya tidak memakan waktu lama Hanya beberapa menit sehari akan membantu mengendalikan rambut rontok Semprot mantel dengan air untuk mencegah rambut di udara Terutama selama musim perontokan bulu, akhir musim semi, awal musim panas Mandikan Corgi Anda untuk mengendurkan rambut mati lalu sikatlah Mengolah mantel dapat membantu menanggalkan lapisan bulu bawah yang rontok selama musim ini Jangan lupa memotong kuku anjing Anda, telinga mereka juga harus diperiksa secara teratur Pembroke Wells Corgi sebagai hewan peliharaan keluarga Wells Corgi pasti bisa menjadi hewan peliharaan yang baik Berkat temperamen manis dan sifat setia mereka, pastikan Anda mensosialisasikan dan melatih mereka dengan baik Beberapa pelatihan mungkin diperlukan secara khusus pada anak-anak anjing Wells Corgi Untuk mengekang perilaku pengembalaan alami di mana ini mempengaruhi anak-anak kecil Gunakan akal sehat saat memperkenalkan Corgi kepada anak-anak dan juga hewan peliharaan Anjing-anjing ini digunakan di peternakan untuk melakukan rating dan banyak tugas lainnya Sehingga mereka dapat melihat anak-anak dan hewan peliharaan lainnya Sebagai bagian dari pekerjaan menggembalakan pada awalnya Anda harus melatih mereka lebih awal untuk mengekang jenis perilaku ini Corgi tidak terlalu tinggi, tetapi mereka dapat menggiring ternak dengan menggigit tumit mereka Sehingga mereka dapat mencobanya dengan anak-anak Dan itulah pembahasan kami tentang anjing Corgi Terima kasih sudah menonton video ini Dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya Terima kasih sudah menonton!